Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, PD Salima bersama Banua Cendikia Banjarmasin menggelar seminar Hari Ibu mengangkat tema Pilar Bahagia Berawal dari Cinta Kasih Bunda. Kebahagiaan yang dirasakan seorang ibu dalam mengurus keluarga dan anak didilai sangat penting. Sebagai fondasi rumah tangga yang harus bermula dengan kebahagiaan, karena ketidakbahagiaan seorang ibu dapat membuat ia kehilangan fitrahnya untuk mencintai anak dan keluarganya yang berimbas pada ketidakbahagiaan anak, penelantaran, hingga kekerasan pada anak. Setidaknya hal tersebut yang dibahas dalam seminar peringatan Hari Ibu yang dikelar pengurus daerah persaudaraan muslimah, PD Salimah Kota Banjarmasin yang dihadiri peserta dari unsur pengurus Himpaudi di Banjarmasin, guru, organisasi disabilitas, PKK kecamatan, mahasiswa dan masyarakat umum dengan mengangkat tema Pilar Bahagia Berawal dari Cinta Kasih Bunda. Selain itu, pentingnya kebahagiaan seorang ibu berpengaruh terhadap pelaksanaan teori parenting atau pola asuh anak bahkan dapat gagal dalam penerapannya jika seorang ibu tidak bahagia. Karena kebahagiaan akan melahirkan kesabaran, pemaaf, mampu berlapang dada, hingga mampu menghadapi dinamika kehidupan. Kenapa bahagia sangat penting sekali? Karena begitu banyak perempuan kehilangan fitrah mencintai anak, bahkan mampu menjadi monster bagi pasangan dan anak-anaknya. Beritanya sangat banyak kita simak akhir-akhir ini karena ketidakbahagiaan para wanita. Maka kita ingin sekali menegakkan fondasi dalam kehidupan berumah tangga, yaitu awalnya dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan bisa dirasakan oleh semua para ibu. Seorang ibu tidak mungkin bisa mempraktekkan segala teori-teori parenting yang mungkin sudah banyak kita kenal, kita dengar di berbagai sosial media, dunia internet dan sebagainya. Jika tidak ada kebahagiaan, kebahagiaan akan melahirkan kesabaran, kebahagiaan akan melahirkan rasa pemaafannya sangat luas. Kebahagiaan akan sangat membuat ibu mampu berlapang dada dan insya Allah ibu mampu menghadapi segala dinamika kehidupan ketika ibu mampu memastikan dirinya selalu ada stok kebahagiaan itu. Dalam kesempatan seminar yang digelar PD Salimah Banjermasin ini, hadir Ketua TPPKK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjermasin yang mengapresiasi kegiatan ini, karena merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendukung terhadap program pemerintah. Mengapresiasi partisipasi banyak pihak, elemen, lembaga dalam memperingati hari ibu ke-91 tahun 2019. Saya mengetahui ya bagaimana kegiatan-kegiatan PD Salimah selama ini mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka mengawal pengerdayaan perempuan dan juga kemampuan anak, kemudian memastikan pengasuhan pemerintah ini dapat diingkatkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kami sangat berterima kasih kepada PD Salimah yang sudah menyelenggarakan seminar ini. Ini adalah salah satu upaya kita bersama masyarakat, terutama organisasi kewanitaan, salah satunya PD Salimah, untuk membantu pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya kan? Kalau ibu bahagia, tentu anak juga akan bahagia. Itulah salah satu tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita tidak ingin ada kekerasan, yang kita inginkan adalah pencegahan. Itu lebih baik. Karena kalau sudah terjadi, itu akan sulit sekali pemulihannya. PD Salimah Banjermasin sangat konsen dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan anak dengan berbagai programnya untuk mendukung visi tersebut baik dengan Sekolah Ibu Salimah Terpadu, Sekolah Calon Ibu, hingga Pemberdayaan Wanita, dan berbagai program lainnya. Ahmad Ihsan, Banjar TV 3 1 2 3 Sub indo by broth3rmax